Tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan, kalau disampaikan tadi Pak Karo sudah jelas dan kita menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan sudah jelas aliran dana itu kan kesitu. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa penyidik telah menetapkan tujuh tersangka pada kasus Pinomo, empat orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan tiga orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti, tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama, satu, saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pemberian rumah di Kabupaten Dewi Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka IKA, menerima aliran dana dari IKA sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dana tersebut atas permintaan dari saudara IKA, yang membuka akun di exchanger Indodex, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara IKA. Dari tersangka NK, penyidik menyita satu unit rumah atas nama NK, memblokir akun di exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara IKA, telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara IKA berperan menerima aliran dana dari saudara IKA sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK, senilai Rp7,8 miliar rupiah, selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara Rp3, telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April 2022. RB diketahui menerima aliran dana dari saudara IKA sebesar Rp1,5 miliar rupiah, kemudian membantu tersangka IKA menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jangtangan mewah senilai Rp8 miliar rupiah, kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Dirjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka, yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Ketiga orang itu, 300 orang persangka, NK, PK, dan RP, setelah dilakukan dua kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini. Untuk mengetahkan apakah yang bersangkutan. Tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan, kalau disampaikan tadi Pak Akar sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK, itu kan sudah jelas aliran dana itu kan ke situ. Kalau dia mau mengelak, ya itu kan tersinya tersangka ya. Tapi kalau penyelidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan dengan beberapa bukti yang sudah menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka. Berarti belum ditanam Pak? Belum, belum. Keberadaannya tapi sudah dipajarannya. Sudah, sudah, tidak menunggu. Dicekal. Dicekal. Berarti kan yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini sudah jelas, orang tuanya kemudian anaknya, dan satu lagi pacarnya ya. Dan jelas. Terima kasih telah menonton!